Maupun artis juga, spesifik kepada teman-teman artis bagaimana kamu melihatnya? Kan ada juga yang terjadi? Ya, ada sih beberapa teman-teman kita yang menjadi korban kekerasan Karena kekerasan itu tidak hanya secara fisik ya Pemukulan, pejambakan, gak cuma itu, tapi juga dari secara omongan gitu Banyak diantara mereka yang lebih banyak diam gitu Walaupun mungkin ada satu orang yang berani bicara juga Makanya penting ada institusi atau kegiatan atau wadah yang membuat mereka, mendorong mereka untuk berani berbicara gitu Walaupun pada akhirnya semacam kayak saya, Melanie Subono, ada Olin Montero juga, aktivis perempuan Kita kayak membuka suatu forum namanya Ngopi Sore Itu pembahasannya tentang kehidupan, tentang kekerasan, tentang apapun ya LGBT, segala macam Itu kita bahas disitu itu kayak ruang bersama untuk bicara apapun, apapun yang kita omongin itu tetap ada disitu, gak boleh disebar luaskan gitu Itu untuk menjadi wadah kepada masyarakat untuk berani bicara sih gitu Ternyata meskipun mereka public figure, ada juga ketakutan untuk bicara ya teman-teman artis yang... Ya banyak, itu kan bukan melihat dari pekerjaan atau profesi ya Karena pada akhirnya itu secara individu yang dilihat gitu Sejauh ini sosialisasinya seperti apa ketika ada ruang tadi kopi sore itu? Ya, kita sih bikinnya setiap bulan gitu Terus udah gitu, kita lebih ke semacam sharing session gitu Apapun masalah yang dihadapi, kita boleh dibuka di forum itu Termasuk kita juga sebagai hostnya, kita juga membuka diri gitu Karena lebih kepada omongan, sharing, mulis, gambar Ya, kalau menurut Nova, kalau ada persoalan kekerasan seperti ini Baiknya itu diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui jalur hukum? Tergantung seberapa level tingkat masalahnya itu Kalau misalnya memang masih bisa dalam toleransi dibicarakan, ya dibicarakan Tapi kalau misalnya terjadi pengulangan lagi Aku rasa ada baiknya juga melaporkan ke lembaga yang memang peduli perempuan Misalnya seperti Komnas Perempuan, terus udah gitu seperti Dichen Ham, Kak Azaz Manusia Ke aparat juga bisa sih, cuman mungkin ada baiknya lebih ke lembaga atau institusi yang memang secara formal gitu untuk mengadukan masalahnya Biasanya ada orang takut, kemudian malu juga kan, problem pribadinya diketahui Nah, bagaimana mengeleminar yang kayak gitu kalau menurut kamu? Ya, banyak sih faktor-faktor yang menjadi seorang korban itu tidak berani ngomong gitu Karena AI keluarga lah misalnya gitu, atau malu, atau banyak sekali faktor-faktor gitu Tapi memang harus step by step gitu Jadi nggak bisa langsung, eh lu harus melaporkan ini langsung ke aparat gitu Nggak bisa begitu juga, memang harus ada pada akhirnya personal pendekatannya secara personal gitu Kita juga, apa namanya, membuka pembahasan, mau melaporkannya sejauh apa gitu loh Karena pada akhirnya yang bisa menentukan ya si... Si yang kesangkutan, jadi persuasif dulu, telan-telan baru nanti Ya Betul 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 Betul